Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua, perkenalkan saya Toto Andis Dewan Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing strategi dan penerapan inovasi pada suatu organisasi Inovasi adalah suatu kegiatan spesifik bagi perusahaan di mana dengan inovasi dapat mengeksplorasi Atau memanfaatkan perubahan yang terjadi untuk dijadikan sebuah kesempatan Untuk menjalankan suatu bisnis yang berbeda Ternyata inovasi ini tidak hanya diperlukan pada organisasi bisnis Tetapi juga organisasi yang melakukan pelayanan publik perlu adanya inovasi Inovasi dalam pelayanan publik dapat diartikan sebagai pembaharuan atau ciptaan atau kreativitas atau ciptaan baru dalam pelayanan publik Menurut Vanessa Retton, Managing Innovation in Organisasi mencakup beberapa poin kunci sebagai berikut Yang pertama adalah inovasi adalah proses Inovasi melibatkan perubahan Yang ketiga, inovasi merupakan hasil dari kolaborasi Keempat, inovasi akan memberikan dampak resiko Yang kelima, inovasi akan meningkatkan nilai Manfaat inovasi, yang lain adalah Yang pertama adalah menciptakan peluang Yang kedua, meningkatkan produktivitas Tiga, meningkatkan kreativitas dan kepercayaan diri Empat, mampu memecahkan masalah Lima adalah mampu atau bisa meraih kesuksesan dengan adanya inovasi Ada beberapa alasan mengapa inovasi penting bagi sebuah organisasi Antara lain, pertama adalah untuk meningkatkan daya saing Dua, pengembangan proses bisnis Bagian dari budaya organisasi Keempat, keterbatasan resurs yang dimiliki Kelima adalah untuk keberlangsungan organisasi tersebut Tangan-tangan yang dihadapi dalam menghadapi inovasi Di sebuah organisasi yang pertama adalah Kompleksitas teknologi Kedua, permintaan pasar yang terus berubah-ubah Ketiga, biaya dan sumber daya Keempat, kompetisi yang kuat Nah, adalah budaya organisasi yang konservatif Di sini saya mencoba mencontohkan Organisasi Dinas Pembekalan TNI Angkatan Laut Yang biasa kita sebut dengan dispekal Terus, pokok dari dispekal adalah Melakukan pembekalan material dan fungsi pembekalan Untuk pemenuhan kebutuhan personil Dan satuan-satuan pemakai di lingkungan TNI Angkatan Laut Selain itu juga dispekal memiliki fungsi-fungsi utama Di bidang pembekalan antara lain Yang pertama adalah penentuan kebutuhan Dua, pelitian dan pengembangan Ketiga adalah pengadaan Empat, penyimpanan Lima, pendistribusian Dan pemeliharaan Semua fungsi ini merupakan satu kesatuan Sebuah sistem rantai pasok Untuk memastikan sistem dukungan yang kuat Dengan memberikan layanan publik terbaik Kepada prajurit TNI Angkatan Laut Dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas yang tepat Di dalam kesempatan kali ini Saya mencoba untuk menawarkan inovasi yang bisa diterapkan Di dalam satuan kerja dispekal Terutamanya di bidang penyimpanan atau inventory Permasalahan yang saat ini terjadi Di lingkungan dispekal Yang pertama adalah Saat menerima hasil pekerjaan pengadaan Tim harus melakukan pengecekan Secara manual Dan itu membutuhkan waktu yang lama Kedua, peletakan barang bekal memang sudah diatur Namun pencatatannya selama ini masih dicatat secara manual pada buku jurnal Tiga, jika kita membutuhkan data Mengenai ketersediaan barang yang ada di gudang Ini memerlukan waktu Padahal data tersebut kadang diperlukan secara cepat Oleh pimpinan untuk digunakan sebagai Bahan pengambilan keputusan Keempat, masih ditemui adanya Barang bekal yang bisa berkurang Namun tidak ada administrasi pendukungnya Kelima, pada saat perencanaan pengadaan Tentunya perlu data yang akurat Dan up to date mengenai stok barang yang ada di gudang Nah, hal ini biasanya kita harus mengecek secara manual Jadi itu memakan waktu yang relatif lama Kondisi yang diharapkan dengan adanya sebuah inovasi Antara lain, yang pertama adalah Bagi tim yang menyusun untuk perencanaan pengadaan ini Bisa dengan mudah mendapatkan data yang up to date Sehingga barang yang diadakan ini Tidak menjadi barang yang overstock Yang kedua, setelah pengadaan barang Sebelum dimasukkan ke gudang Para tim tidak perlu lagi mengecek jumlahnya satu persatu Jadi bisa mengefisienkan waktu yang ada untuk kegiatan yang lainnya Tiga, dengan adanya sistem inventory yang baik Maka kita bisa mengetahui barang bekal ini Berada di gudang mana Rak berapa dan sisanya tinggal berapa Empat Kita dapat memantau keluar masuknya barang Sehingga Kejadian kehilangan barang bekal dapat ditiadakan Kelima Ini hal yang paling penting adalah Kita bisa mengakses data secara real time dan up to date Sehingga bisa membantu pimpinan dalam mengambil keputusannya Memacahkan masalah tersebut Saya mencoba menawarkan sebuah sistem Yaitu inventory management system atau IMS Nah IMS sendiri ini adalah sistem manajemen persediaan yang digunakan pada perusahaan Digunakan untuk mengontrol, mengelola, serta memantau persediaan suatu barang Sistem ini membantu mengoptimalkan kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan pengiriman Kemudian dalam mendukung IMS ini terdiri antara lain Yang pertama adalah software Yang kedua adalah hardware Ketiga adalah database IMS ini memiliki beberapa fungsi Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi Dalam hal ini peningkatan efisiensi dapat terjadi karena yang selama ini prosesnya dilakukan secara manual Dengan menggunakan IMS proses dapat dilakukan secara otomatis Yang kedua mengoptimalkan mengoptimalkan pengelolaan persediaan Dan mengoptimalkan mengoptimalkan pengelolaan persediaan Empat, meningkatkan kepuasan pelanggan Metode yang biasa digunakan di dalam IMS Yang pertama adalah metode just in time atau GIT Metode ini menggunakan pendekatan Dia hanya akan membeli bahan baku ataupun produk jadi saat akan digunakan saja Dua, material requirement planning atau MRP MRP sendiri ini merupakan suatu pendekatan di mana kita akan nge-set atau menentukan pada titik mana kita akan melakukan pemesanan untuk pengenuhan barang Tetapi kita tidak mengabaikan stok yang ada di gudang Yang ketiga economic order quantity atau IOKI IOKI ini adalah sebuah pendekatan dengan cara kita menghitung biaya optimal dari pemesanan dan juga biaya optimal dari penyimpanan barang Dan keempat adalah metode days sale of inventory atau DSI DSI ini adalah sebuah metode yang digunakan dengan cara memperhatikan rata-rata harian persediaan yang ada di gudang Tentunya metode-metode tadi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing Sehingga kita sebagai pengawal organisasi harus bisa memilih dan menerapkan mana metode yang tepat untuk digunakan dengan organisasi kita Di sini saya mencoba mengamati ada setidaknya dua hal terbesar yang akan mengganggu pelaksanaan inovasi ini sendiri Yaitu yang pertama adalah ketersediaan anggaran Kita ketahui bersama permasalahan anggaran ini adalah masalah yang klasik pada sebuah organisasi Dan tidak bisa kita pungkirin juga penerapan atau pengaplikasian IMS diperlukan invest yang cukup banyak mengenai anggaran Karena kita harus mengadakan software, hardware dan juga database Yang kedua adalah kendala sumber daya manusia Pada saat ini prajurit atau anggota yang mengawahi tentang permasalahan pergudangan Sudah familiar dengan metode lama atau konservatif Dapat saya simpulkan bahwa pertama adalah inovasi tidak hanya diperlukan oleh organisasi yang berorientasi pada profit Tetapi juga organisasi pelayanan publik perlu melakukan inovasi untuk menghasilkan barang atau jasa dari pelayanan publik itu sendiri Rangka mengoptimalkan pelayanan publik tersebut sehingga didapatkan kepuasan dari para pelanggan Yang kedua inventory management system atau IMS ini cocok untuk diterapkan di dispekal Karena salah satu fungsi utama dispekal adalah melakukan penyimpanan Dan ini cocok diterapkan dispekal karena bisa membantu yang selama ini Prosesnya dilakukan secara manual dengan adanya IMS bisa dilakukan secara otomatis Penerapan metode yang bisa digunakan adalah metode MRP Ketika kita bisa menggunakan MRP karena dari MRP sendiri ini dia akan nge-set sampai titik mana kita harus memesan Tetapi di persediaan atau setok barang di gudang ini tetap aman untuk mendukung suatu kegiatan Ketiga untuk mengurai hambatan yang terjadi bisa kita lakukan dengan berikan penjelasan kepada pembinaan kita Mengenai betapa pentingnya IMS ini dalam proses pengadaan penyimpanan dan pendistripsi Dan kita juga bisa memberikan hasil atau perhitungan efisiensi yang didapatkan jika kita menggunakan IMS Selanjutnya untuk personil atau sumber daya manusia kita bisa melakukan pelatihan penggunaan sistem IMS ini Sehingga para personil tersebut bisa cepat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi Selanjutnya inovasi ini sendiri harus mendapat dukungan dari semua lini atau semua personil disorganisasi tersebut Jadi inovasi ini tidak hanya dilakukan sebatas oleh pimpinan saja atau oleh bawaan saja Tetapi semua anggota, semua prajurit harus ikut berpartisipasi di dalam inovasi yang sedang dilakukan Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai strategi dan penerapan inovasi pada sebuah organisasi Sehingga organisasi tersebut bisa menggunakan riset yang terbatas demi keberlangsungan dari organisasi tersebut Sampai jumpa di video-video berikutnya Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh